Anda kembali menyaksikan Liputan Metropolis, kami hadirkan segmen khusus rakyat memilih informasi update terkait mengenai pemilu. Pemirsa pihak KPU Kota Palembang memulai pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kota Palembang di kantor KPU Palembang. Dalam pelaksanaan rekapitulasi masih ada satu PPK yang masih dalam tahap penyelesaian rekapitulasi. Pemirsa pihak KPU Kota Palembang memulai pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kota Palembang di kantor KPU Palembang pada minggu 3 Maret 2024. Dalam pelaksanaan rekapitulasi masih ada satu PPK yang masih dalam tahap penyelesaian rekapitulasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Palembang, Syawaludin, mengatakan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara direncanakan akan dilaksanakan sejak 3 Maret hingga 5 Maret mendatang. Dalam pelaksanaan rekapitulasi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan dilakukan rekapitulasi penghitungan untuk 6 kecamatan, yaitu kecamatan Ilir Timur 3, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 1, Gandus, Jakabaring, dan Bukit Kecil. Hingga hari pertama dibukanya tahap rekapitulasi PPK Soekarami Palembang masih dalam tahap penyelesaian, namun hal tersebut tidak mengganggu tahapan rekapitulasi tingkat Kota Palembang. Sesi yang pertama, Kota Palembang akan mengambil 3 sesi. Setiap sesi per hari itu kita ambil 6 kecamatan. 6 kecamatan yang memang kita akan laksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Mungkin sejauh ini Pak sudah selesai semua rekapitulasi tingkat PPK? Alhamdulillah sudah selesai mungkin yang Soekarami ya, lagi finalisasi untuk penyelesaian. Sementara itu Ketua Bawaslu Palembang Yusnar menyampaikan jika Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan rekapitulasi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu 5 anggota Bawaslu Palembang dan juga Sekretariat akan mengawasi rekapitulasi. Dari petugas Bawaslu, kami berkumpa dibantu dengan kasek dan sekretarian. Bawaslu Palembang Sandi Pratama, Pau TV